Nah kayak gitu guys, kalau misalkan dia jatuh dan gak bisa bertahan, gak bisa naik lagi gitu ya, dia akan mati guys Kehilangan bintang dan juga kehilangan kesempatan untuk menang guys Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Karena views dan juga subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini, terima kasih Oke guys, di video kali kita akan memainkan semua games yang baru aja rilis di Google Play Store Indonesia guys ya Mungkin udah 1 atau 2 minggu guys setelah ini rilis baru gue coba untuk memainkannya Dan sebenarnya mungkin kalian juga tau ya, games ini tuh sebelum rilis di Play Store Indonesia, dia juga sudah ada di platform TAPTAP Tapi waktu itu, waktu pertama kali gue tau ada games ini di TAPTAP, gue masih belum tertarik untuk memainkan games battle seperti ini guys Gak tau kenapa guys ya Tapi sekarang, gue sangat tertarik untuk memainkan games ini Karena penasaran aja gitu, seseru apa sih games ini? Apalagi saya tau games ini juga gak cuma rilis di Play Store, tapi juga ada di iOS dan juga di Steam Nah artinya kalian pengguna PC juga bisa memainkan games ini guys Oke guys, langsung aja masuk ke gameplaynya Yo, disini gue menggunakan karakter Miko ya Dia itu Seperti Yeti ya Atau apa, Gorilla, Gurudeh, hurudun apa-apa misal sih wajib Ya by the way, game ini juga bisa dimainkan menggunakan gamepad atau joystick guys Nah, jadi kalian gak usah tekan-tekan layar guys Apalagi kalau kalian memainkannya menggunakan tablet Ini sangat membantu sih guys Walaupun gue sebenernya gak hafal komen-komennya Tombol-tombol aksi itu apa aja Ya gue asal penget aja sih Jadi gini guys, di games ini tuh Intinya kita harus mengalahkan Lawan kita dengan cara menjatuhkannya dari arena ini guys ya Nah, kita akan memenangkan pertandingan ini Setelah menghilangkan 3 bintang di musuh guys ya Kan disini nih ada 3 bintang tuh Nah itu tuh sebagai nyawa kita guys Kalau misalkan kita jatuh dan gak ke atas lagi Bintang kita akan hilang guys Nah, dia kan tadi udah jatuh nih si Link nih Tuh, dia bisa ke atas lagi guys Bisa bertahan ya guys Kalau misalkan gak Tuh, 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 tuh Gak kebisakan Nah, kayak gitu guys Kalau misalkan dia jatuh dan gak bisa bertahan Gak bisa naik lagi gitu ya Dia akan mati guys Kehilangan bintang dan juga kehilangan kesempatan untuk menang guys Oke, disini gue baru punya 2 hero ya Hero yang bawaan itu siapa namanya Sivy kalau gak salah Dan ini yang hero kedua gue Namanya Miko Butuh ya Miko ya Kayak boneka gitu guys Baru-nya putih Dan dia adalah karakter Mieti guys Oke, gue gak tau kenapa Apakah games ini Emang gak ada Gak ada musiknya gitu Mati Ay, ay, memang jatuh Coy Gue gak tau Ini kayaknya gak ada musiknya Apa gimana ya Kayak tetap terlalu flat aja gitu Ntar gue coba Kita katik di grafis Di grafis Di setting Di setting Di sound Gue rasa ada sih Harusan sih ada game Seperti ini Harusnya ada Untuk musiknya Kalau misalkan gak ada Kayak ada yang kurang gitu guys ya Game tanpa musik lah Itu seperti ada yang kurang Guys Oke, games kita sudah memenangkan ya Memenangkan pertandingan Pertama kita di hari ini guys Oke, total damage 1 Ko Tempat pertama Dan juga apa nih Satu kali doja Satu kali menghindar Oke guys, lanjut Seteh guys Oh ya 10 lanjut disini guys Kalau misalkan kita memainkan games ini Menggunakan game pad guys Nah, yang uniknya Ini beda dengan Kita memainkan games Game konsol Seperti PS Ataupun Nintendo Switch Nah, disini Ada yang namanya pointer Kayak gini guys Kelihatan gak? Kelihatan gak? Disini ada pointernya guys ya Ada kayak mouse gitu ya Nah, kalau di PS kan Kadang ada Tekan X Atau O gitu Atau bullet Untuk back Nah, disini gak ada guys Sayang sekali ya Tapi untuk game pad Jadi bisa full Menggunakan game pad Nah, kalau untuk Tombol-tombol yang lain itu Dia pakai sistem kayak gini Ya, pakai pointer kayak gini guys Nah, baru ditekan Nah, seperti itu guys Jadi seolah-olah kita Menggunakan mouse ya Ada pointernya Oke, disini gue mau coba Setting ke audionya dulu guys Apakah Ada untuk Mengubah Background musiknya gitu Pokoknya kayak gak ada backgroundnya Kayak Nah, disini padahal gak ada loh Disini padahal gak ada pengatur musik 70% Tapi kenapa Kenapa musiknya tadi gak keluar guys ya Gue gak tau nih Apakah masih ada bug Atau gimana ini Disini juga ada mode Compatibilitas audio Compatibilitas audio Mungkin bisa menyelesaikan Beberapa isu audio Oke, oke, oke Ini guys Mungkin kita harus checklist Penganturan ini ya Karena tadi Suaranya gak keluar guys Coba kita aktifkan Oke, masih gak kedengeran Suara musik Game setting Moji Oke Oke Oke, coba kita masuk ke game-nya lagi ya Oke Masih belum ada guys Masih belum terdengar Musik-musik Untuk menghibur guys ya Ini Aduh Ada yang kurang gitu guys Oke, disini Kayaknya gue udah mencapai Seratus ini Seratus apa Bintang Dan kita mendapatkan hero baru Bernama Sofia guys Oke, coba kita klik ya Oke Hey, lucu banget Sofia Dia kepalanya Kepala Apple guys ya Pake Helm Apple gitu ya Lucu ya namanya Sofia guys Oke Kasih rating nanti aja co Lanjutkan main dulu Oke, langsung aja Kita pilih hero yang baru Ini guys Si Sofia Nah ini Sofia Hero baru kita Dan untuk pertama kali kita main Disini kita dikasih hero ini guys nih Namanya CV Dan tadi yang kedua Itu namanya Miko Yang ini guys Yang bentuknya mirip Yeti Dan yang ketiga ini Si Sofia Gue gak tau apakah Setiap player Yang baru main Akan mendapatkan hero yang sama Atau enggak Karena Dilihat dari urutan Ketiga Ketiga karakter ini Kayak gak ngurut gitu ya Harusnya kalau misalkan ini yang ketiga Harusnya dia ada di sebelah kanan ya Kok ini ada di tengah Oke, gak apa-apa Langsung aja kita pilih Sofia Dan kita langsung masuk ke battle guys Seperti apa skill-skill yang dimiliki oleh Sofia ini guys Oke, Sofia melawan Tina ya Ini kayaknya kebanyakan karakternya cewek semua ya Karakter cowoknya jarang guys Oke, ini dia guys Here we go Sofia versus Tina Wih, 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 wih Wih, lanjut Wih, lumayan gede loh dia Dia bisa mukul kayak gini Pakai tokat baseball guys Hmm, hmm, mamam tuh Oke Oke, sip Wah, kemengkal dia guys ya Oke, jatuh Anjir, masih kuat sih Tina Masih kuat Masih kuat berdiri dia guys Masih bisa bertahan dia Oke, akhirnya jatuh juga guys ya Oke, dia tinggal dua guys Bintangnya Nah, naik dia naik Kita serang lagi guys Jangan kita kasih kesempatan untuk Bertahan guys ya Wah, mamam Hmm Oke, sip Mental lagi guys Mungkin karena ini masih Masih pemula ya Jadi masih gampang gitu musuhnya Ini pasti kalau misalkan udah ranking Udah susah banget sih Oke, tetap guys ya Musiknya kagak muncul ini Kayaknya emang masih ada bug Untuk di musik Oke, kita menang lagi guys Mudah sekali untuk memenangkan Games ini Karena emang masih pemula juga ya Sini selain ada mode 1 vs 1 Ternyata ada juga mode 2 vs 2 guys Nah, sekarang tuh kita pilihnya dari sini guys Kita klik yang 1 vs 1 ini Yang di atas battle nih Nah, terus kita pilih mode matching Nah, ada matching Nah, disini ada 2 guys Ada yang 1 vs 1 Dan juga ada yang 2 vs 2 Dan disini juga ada mode brawl Mode party record Dan 3 vs 3 Namun belum gue bisa mainin Karena belum bisa ya Karena masih di lock Kayaknya ini di unlocknya Pakai ini deh Kita naikin ranknya Nanti dia akan mengunlock sendiri guys Ya, oke langsung kita Pilih yang 2 vs 2 guys Disini gue mau coba Pakai yang ini aja deh Jangan si Sofia Gue lebih suka pakai si ini sih Si Miko Oke, gue pakai Miko lagi Langsung aja Kita masuk Miko, 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 Miko Weh, ini ada karakter yang naga guys Gokil ya Dan disini ada karakter yang namanya Sandy Itu mirip sama Sosisman Bentuknya kayak samsak gitu ya Ya, karena games ini sama game Sosisman itu Masih satu developer guys Jadi wajar aja Kalau misalkan ada karakter yang mirip ya Tapi gokil Si itu guys bentuknya guys Samsak Bukan Sosis ya Ya, ampun gak kena dong Eh, ini nih Bisa kebawah Enggak jatuh Sih keren guys Gokil yang bisa langsung jatuh gitu Enggak ya Eh, masih gak sih Kok kita Mau ke atas lagi Oh, disini coba juga mau ikutan Coy, party coy Hmm, rasakan di samsak nih ya Kuat loh Sopya Kuat disini anjir Oh, gitu Kalau disini gak dijatuhin guys Kita dorong musuh kita Sampai ke titik merah tadi ya Dari semerah tadi Oke, gokil Gokil Oh ya guys Buat kalian mau R2 di games ini Cari aja CDC guys ya Sama dengan Nama channelnya Oh, oke Mamam Waduh, ada ati nih guys Ada ati guys Mulai Hmm, mental 1 Nah, si sosis Oh, ditepak mental ya Hmm, aduh Kuat loh si sosis Si samsak Hmm, mantal kau Ditorong kesini Enggak Tuh kan Kalau udah mulai Lama-kelamaan Ini mulai pada GGG semua mainnya guys Dia agak apel Gua komennya Tombol-tombolnya Kagak apel Coy, dia tinggal satu lagi Oke Oke guys Akhirnya kita memenangkan juga Pertarungan 2 vs 2 Di gameplay start ini Dan ternyata banyak juga ya Karakter-karakternya Yang unik-unik Lucu-lucu guys Oke, kita bisa lihat disini guys Banyak sekali karakter dari game sini Kita hitung dulu ya Ada berapa ya 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 x 3 Ada 21 karakter Yang sudah tersedia guys Namun disini Masih di-lock semua ya Kita harus meng-unlocknya Mungkin dengan cara membeli Ataupun Dengan Grinding ya Naikin aja itu ranknya Nanti juga akan terbuka guys Oke, ini ada yang namanya Siapa nih Tina ya Yang tadi ya Tina Ini gokil sih guys Karakternya Bayi Imu 7 Kayak gitu ya Dia lagi main Keyboard Mungkin dia seorang DJ gitu Namanya Cupid Dan disini Di sebelah si baby Ada dragon guys Ada seekor naga Namun Naganya sangat Mengembaskan sekali Kalau kalian perhatiin Itu guys Tanduknya itu ya Tanduknya itu Dari Es krim Dan juga sayapnya Kayaknya dari apa sih Sayapnya juga Kayak dari makanan Kayak keju guys ya Ekornya juga itu Ekornya kayak permen gitu Dan namanya adalah Makalon Oke Kita coba lihat lagi Ada yang berapa lagi disini guys Apa nih Mr. Fight Ini kayaknya Tekno-tekno gitu sih Keren juga nih guys Oke nanti kita coba Unlock guys ya Disini ada yang namanya Chili Ini bocil juga nih Dia pake Gergaji mesin Pake chainsaw Tapi dia bukan Chainsaw men ya Karena imut banget guys Namanya Chili Dan disini ada yang namanya Elise Bocil juga Anjir disini Banyak loli guys ya Lalu disini Ada yang namanya Lan Wah ini cool sih Keren banget ini Ada juga yang seperti Cowboy yang mirip sama Clean Tapi dia disini Ada hewan PRA nya Yaitu Bunglon guys Namanya Derek Disini guys ya Ada juga Siapa nih Seaya Seaya Gue gak tau Dia bakalan Seperti apa Senjatanya gak ada Oke disini Ada Kamiki Yuri Dia memiliki Ekor guys Mirip sama Ini sih Kalau gak ada ekornya Mirip Mirip Siapa tuh hero di ML Link Mirip sama Link Namun disini Dia menggunakan Katana ya Berarti dia Jarak dekat Tapi disini Di belakangnya itu Kayak ada Tempat penyimpanan Energi Entah mungkin Kemungkinan dia juga Memiliki senjata Jarak jauh ya Seperti tembakan Oke Kamiki Yuri Keren Disini ada Yang namanya S17 Wow Ini Dia pakai senjata Apa nih guys Senjatanya bisa Dilempar gitu ya Mungkin mirip Gassing Ketua apa Oke Sangat tidak biasa Hero nya Disini ada Heraclus Heraclus ini Bentuknya mirip Jamur guys Bisa mirip jamur Di games Mario Bros Dan Di bawah sini Ada yang tadi Si Sandy guys Dia itu mirip Samsak Yang mirip Karakter di games Sausagemen Dan disini Ada Magician Ya namanya Magician guys Namanya Magician Bapak-bapak gitu Dia tukang sulap Mungkin Oke Kalau Gue masih Gak tau nih Skill-skill nya Karena disini Gak dijelasin juga Mungkin kalau kita Pencet detail Adakah Penjelasan skill Dia bisa Memindahkan Ini guys Dia bisa Memindahkan Patung Dan coba Kita Klik skill-nya Disini Oh my god Ini harus kita download Dulu guys ya Aduh Sayang sekali Ini harus kita download Data lagi Jadi Ya gitu lah Kalau kita mau Ngeliat skill-skill nya itu Harus Nambah Kuota lagi ya Buat download Preview skill-nya Disini ada yang Namanya Tong Ini padahal cewek loh Tapi namanya Tong Gokil Ini mirip Necha ya Di Sunggoku gitu Sunggoku Sunggokong Disini ada Tanatos Tanatos Kayaknya bukan Thanos ya Tanatos Ingat tuh Dia kayak pake Tombak gitu Di belakangnya Mungkin skill-nya itu Mirip-mirip sama Zilong Maybe Who knows kan Dan disini ada Cewek namanya Tarara Nggak keliatan Dia pake Senjat apa Mungkin senjatanya Tersembunyi Dan yang terakhir Ini guys Ada karakter Yang berupa Kucing Lucu banget ya Kucing ya Tapi kucingnya itu Dia menggunakan Robot yang bisa terbang Mirip ini sih Gue jadi Keinget Zero ML Yang siapa tuh Aduh lupa Anjir Jauh Hada Siapa ya Mirip-mirip Oke guys Disini juga Kalau misalnya Kita pilih Hero yang berbeda Jadi akan berbeda juga Hero yang akan tampil Di Homescreennya Nah Dia Pake Skillnya tuh ya Nah ini Kita bisa geser Kayak gini Kita bisa rubah Perspektifnya Kayak gini guys Untuk segi Grafis Game sini Lumayan bagus Guys ya Untuk segi Gameplay juga Gue lumayan suka Sama gameplaynya Ya mungkin karena gue Belum jago aja sih Belum mengerti Tombol-tombolnya Karena disini gue pake Gamepad Agak susah juga Dan ya Mungkin cukup Video kali ini guys Tentang review Game Flash Party nya Oke guys Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk Ditekan like nya Dan jangan lupa untuk Di subscribe bagi yang belum Terima kasih Sampai jumpa di video Bye 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 Bye